Pemirsa Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontra Sumatera Utara membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dugaan praktik perbudakan yang dilakukan Bupati Langkat terbit perangin-angin. Tim investigasi ini juga akan mendorong Komnas HAM dan Polda Sumatera Utara untuk mengusut tuntas kasus yang melibatkan Bupati yang sedang tersangkut kasus korupsi di KPK tersebut. Terkait dugaan praktik perbudakan yang dilakukan oleh Bupati Langkat terbit perangin-angin kepada puluhan orang pekerja kebun sawit, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontra Sumatera Utara membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus tersebut. Koordinator Kontra Sumatera Utara Amin Multazam pada selasa 25 Januari menjelaskan Kontra setelah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dugaan perbudakan yang melibatkan pejabat negara. Karena hal tersebut melibatkan pejabat negara, maka sudah masuk pada kategori pelanggaran hak asasi manusia sehingga pihaknya akan membantu pihak berwenang untuk mengungkap kasus tersebut. Amin menambahkan, Kontras juga akan mendorong Komnas HAM serta kepolisian agar bekerja cepat, transparan dan berimbang. Sehingga informasi yang simpansiur bisa diklarifikasi dan tidak melebar. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk melakukan pemulihan mental kepada orang-orang yang menjadi korban dari praktik kurungan penjara yang dilakukan oleh Bupati Langkat. Pada prinsipnya kita siap mengawal dan mendorong kasus ini untuk bisa diselesaikan secara tuntas. Kami juga bersama tim sedang mengumpulkan berbagai informasi terkait fakta-fakta di lapangan sebagai bekerja sama juga dengan kawan-kawan jaringan di nasional untuk tetap mengawal kasus ini. Dan yang terpenting menurut kami adalah bagaimana kita juga melakukan rehabilitasi dan pemulihan terhadap para korban yang selama ini berada dalam tahanan. Hak-hak itu juga harus kita penuhi. Negara harus bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan atas hak mereka bisa dilaksanakan secara cepat. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi, mengaku pihaknya masih memeriksa dua orang pekerja yang menjaga ruangan berbentuk penjara di rumah pribadi Bupati Langkat tersebut. Sebelumnya tersebar video ruangan berbentuk penjara yang didalamnya terdapat sejumlah orang yang terkesan sedang dikurung oleh pekerja yang ada di rumah tersebut dan ada beberapa yang memang menjadi pecandu narkoba. Namun sejumlah pihak meyakini, tempat ini diduga dijadikan sebagai pusat perbudakan pekerja kebun sawit milik Bupati Langkat terbit perangin angin. Ketua Migran Care Anis Hidayah mengaku telah membuat laporan resmi ke Komnas HAM terkait penjara manusia di rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin angin yang diduga telah terjadi pelanggaran HAM. Sementara Komnas HAM masih melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara dan mengumpulkan sejumlah informasi. Pada Senin 24 Januari, salah satu lembaga swadaya masyarakat atau LSM Migran Care secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Bupati Langkat menyusul ditemukannya penjara manusia di rumah kepala daerah non-aktif tersebut. Melalui wawancara secara virtual di Jakarta Selasa kemarin, Ketua Migran Care Anis Hidayah menjelaskan bahwa pihaknya mendapat laporan dari masyarakat yang melaporkan adanya beberapa orang di dalam penjara tersebut. Mereka diduga merupakan pekerja kelapa sawit yang dipekerjakan oleh Bupati Langkat yang diduga juga mengalami penyiksaan karena ditemukannya luka lebam. Dan ada informasi bahwa itu izinnya dipakai untuk rehab narkoba. Apapun itu, saya kira mempekerjakan orang dengan sewenang-wenang, tanpa gaji, apalagi ada indikasi pemukulan, itu melanggar asasi manusia dan masuk kategori perbuatan yang kerji, tidak manusiawi, salah satu bentuk dari perbudakan. Sehingga kita melaporkan itu kepada Komnas HAM. Menanggapi laporan dari Migran Care melalui virtual komisioner Komnas HAM, Hoyrul Anam menegaskan bahwa pekan ini pihak Komnas HAM langsung bergerak dengan mendatangi langsung TKP, serta mengumpulkan informasi dari berbagai pihak. Sebelumnya Kapolda Sumut mengkonfirmasi bahwa penjara diri rumah Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin merupakan tempat realbitasi narkoba yang sudah ada sejak 2012 lalu. Lebih lanjut, Komisioner Komnas HAM pun meminta kepolisian untuk melindungi para korban dan memastikan tempat kejadian perkara atau TKP tidak berubah. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, maka Komnas HAM akan mendorok penegakan hukum. Orang pun di Indonesia ini, termasuk siapapun dan pejabat apapun, yang secara legal, secara ilegal gitu, membatasi orang bahkan bertaruh di ruang penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, dari data yang kami dapat, misalnya dari teman-teman pengadu, maupun dari yang kita kembangkan, memang potensial terjadi perlakuan tidak manusiawi. Potensial juga terjadi periksaan atau tindak kekerasan yang lain. Itu yang sementara ini kami mendapatkan. Sebelumnya penjara manusia di rumah bupati non-aktif langkah terbit rencana perangin-angin terkuat. Seusai dirinya terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK yang digelar pada selasa 18 Januari lalu.